Salam dalam keheningan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Saat ini kita memasuki ruang hening 135 Dengan judul Damai Sejahtera dalam Keluarga Mari kita awali dalam doa Syukur kami ketika engkau telah menyertai langkah hidup kami Dan masih memberikan kami kesempatan untuk melanjutkan perjalanan kehidupan ini Tuhan mampukan kami untuk hidup seturut dengan firmanmu Berfirmanlah kami siap untuk menerenungkan, mendengarkan, dan melakukannya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya Amin Kita akan bersama belajar dari kitab kejadian 27 ayat 1 hingga 4 Ketika Iska sudah tua dan matanya telah kabur Sehingga ia tidak dapat melihat lagi dipanggilnya lah Isau Demikianlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita yang menerima sabta Allah dan yang melakukannya Salam sehat dan bahagia saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Iska telah memasuki masa Tuhan Penglihatannya sudah kabur Pendengarannya tidak lagi peka dan ia tidak lagi bisa pergi kemana-mana Demikianlah manusia pun seiring bertambahnya usia Maka akan mengalami banyak penurunan fisik Belum lagi berbagai penyakit yang akan melemahkan tubuh kita Tapi apakah dengan melemahnya tubuh jasmani Damai sejahtera itu juga akan hilang Tidak Iska menyadari kelemahan tubuhnya Dan ia pun memohon kepada Isau Anak sulungnya untuk berburu Dan kemudian memasak hasil buruannya Seperti apa yang menjadi kebiasaan Isau memberikan masakan yang enak sesuai dengan kesukaan Iska Disinilah Iska masih memiliki semangat hidup Dan juga pengharapan Ia berharap agar anaknya dapat melayani dirinya yang sudah tua dengan baik Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Sukacita orang tua adalah dilayani dengan baik oleh anak-anaknya Dan sukacita anak adalah membahagiakan orang tuanya di usia yang sudah lanjut Dengan menjalin relasi yang baik Disinilah tercipta Damai sejahtera di dalam keluarga Orang tua menyadari keadaannya yang lemah dan berharap kepada anaknya Sedangkan anak juga harus menyadari Bahwa dulu pengorbanan orang tua itu sangat besar Dan kinilah saatnya membalas kasih kepada orang tua Mari kita saling menciptakan damai sejahtera dalam kehidupan keluarga kita Amin Tuhan kami bersyukur engkau menyertai kami dan juga keluarga kami seperti halnya Ketika kami belajar akan firmanmu Engkau mengingatkan kami bagaimana Iska yang sudah tua menyadari Kondisinya Sebagai orang tua Mampukan kami juga dapat berpengharapan kepada anak-anak kami Sehingga bagaimana damai sejahtera yang engkau ajarkan Yang engkau limpahkan itu hadir dalam kehidupan keluarga kami Terima kasih atas firmanmu Dan berkatilah Tuhan setiap perancangan kehidupan kami Setiap apa yang akan kami kerjakan Di dalam pekerjaan kami berkatilah Demikan pula dengan kehidupan keluarga kami Tuhan Mampukan kami untuk hidup Dengan penuh rasa syukur Meskipun kami berada di tengah-tengah pandemi Yang berat ini Berkati juga bagaimana perjuangan para dokter Para jururawat tenaga alih medis Dimana mereka senantiasa berkorban Untuk memulihkan keadaan menjadi lebih baik lagi Berkati juga pemerintah dalam menata segala sesuatunya Terkhusus bagaimana untuk menyebarkan vaksin yang sudah tersedia Kira yang dapat menjadi sarana untuk memulihkan keadaan ini Terima kasih Tuhan Kami serahkan langkah kami hanya dalam tuntunan rohmu yang kudus Dan kami serahkan doa ini Permohonan serta ungkapan syukur kami ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya Haleluya Amin Demikianlah kita telah bersama-sama Merenung di ruang hening Dan sampai jumpa di ruang hening selanjutnya Tuhan memberkati kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!